hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel klinik Satria motor Oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi Hai air radiator vario 125 injeksi naik ke permukaan seperti ini guys pernah menggantikan atau penampakan radiator vario 125 injeksi Hai Nah untuk penyakit ini biasanya sering terjadi karena ini termostat mengalami kerusakan jadi air radiator tidak bekerja dengan baik ini mengakibatkan air radiator panas tidak bisa tersalurkan jadi dia naik ke atas menyebabkan panas yang berlebihan nah oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami semoga sehat selalu dan banyak rezeki yang baru bergabung Selamat datang oke langkah pertama saya akan coba buka dulu ini air radioaktornya kita kosongkan dulu oke untuk membuka air radiatornya disini ada baut menggunakan kunci L bintang seperti ini kalian bisa lepas aja putar ke-kebelakang nah seperti ini saya bisa lihat eh radiatornya sudah saya buka dulu kita kosongkan nah oke guys kemudian kita tutup kembali oke setelah air radiator sudah kita keluarkan dan kemudian ini kita lepas selang termostat karena bagiannya bagian termostat ada di sini nih guys kalian bisa lihat nah kita di sini nih posisinya nah ini guys termostat ada di sini nih dan di sini ada baut 10 kalian bisa buka dulu untuk mencopotnya oke oke kita akan buka dulu untuk 10 nya menggunakan kunci shop nah ini dia deskripsi shopnya saya akan ini untuk posisi termostat bario 125 Injects ini posisinya sangat sempit please ini saya sarankan kalian jika membuka termostat ini harus hati-hati untuk pembukanya dan ini dia buat sepuluhnya yang sudah kita lepaskan ini bagian kelemanya juga sudah copot dulu guys nah ini selang radiatornya kita lepaskan semuanya nah oke untuk tampilan termostatnya seperti ini guys ini untuk tampilan termostatnya seperti ini yang dimaksud buka-tutup pada saat air radiator mendidih tuh disini guys kalian bisa lihat nih nah disini ada penutup ini di dalamnya nih nah disini ada penutup ini kalau air radiator panas ini otomatis akan membuka nah disini ada penutup ini kalau air radiator panas ini otomatis akan membuka ini nih ini akan membuka dan kalau pada saat mesin dingin ini akan tertutup seperti ini nah dikarenakan termostat ini sudah rusak jadi pada saat air radiator panas juga dia tidak membuka secara otomatis jadi ini posisinya nutup terus guys ini mengakibatkan air radiator tidak berkerja dengan baik dan alhasil mengakibatkan menguap ke atas jadi ini kalian bisa ganti dengan yang baru dan untuk mengakalnya juga kalian bisa ganjal nih karena disini kalian harus taikin dulu nih cara mengatasinya tinggal kalian ganjal menggunakan bau udah tahu apa saja yang penting dia bisa terbuka dia bisa terbuka posisinya Nah untuk yang sudah servisan jadi mungkin ini tidak otomatis buka sendiri dan nutup sendiri karena ini sudah kita hafalin jadi tidak masalah yang penting sirkulasinya lancar dan lancar dan dan normal seperti itu des oke lah saya akan saya akan membuatkan pengganjalannya dan nanti kalau tidak bisa diganjal nanti saya akan gunakan bor saja guys kita akan lubangin nih disininya nih nah ini penutupnya nanti saya akan lubangin oke nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa oke dan jangan kemana-mana tetap di channel ini nah oke guys dan ini dia hasil pengeboran saya tidak mengganjalnya tapi saya mengebornya guys seperti ini kalian bisa lihat disini saya lubangin dua ini posisi yang bawah dan ini yang tengah-tengah dan bawah saya lubangin karena ini disini untuk keluar air radiator tadi kalau satu untuk ditengah doang ini tidak keluar airnya guys jadi kalian bisa lubangin pas di sini nih pas di atas pojok samping berdekatan dengan lubang ini ini gunanya untuk mengalirkan ke bawah dan ke atas jadi sirkulasinya lancar nah untuk kalian pada saat pengeboran jika kalian takut nemus bolong atau lubang ya tidak masalah karena saya juga waktu pengeboran ini tembus atau bolong ke dalam dan saya gunakan lem dexton yang hitam putih nah seperti ini tinggal tutup saja lubang yang bolongnya ini tidak masalah karena ini air radiator jadi jangan khawatir akan bocor ini lem ini lama-kelamaan akan mengeras guys nah jadi seperti ini Oke setelah semuanya sudah beres selesai kita lubangin langkah nah selanjutnya kita pasangkan ke motornya guys nanti kita akan coba hasilnya nah oke guys dan ini hasil car mostad yang tadi kita hafalin nah ini sudah terpasang dan motor sudah saya nyalakan nah dan ini sudah dari tadi air radiatornya tetap stabil biar tidak meluap guys ya kalian bisa lihat nah dan airnya juga tetap dingin walaupun sudah dari tadi nyala nah oke jadi penyakitnya ini ada di bagian car mostad nih yang disini guys kalian bisa lihatnya car mostad hai 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 keadaan kita kalian mengalami seperti ini radiator meluap ke atas atau meluber ya kalian enggak usah panik ini caranya cukup mudah kalian bisa menggantinya dan kalian bisa mengakalinya seperti video video yang awal karena seperti itu oke jadi cukup sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat barangkali kalian kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu kalian boleh komen di bawah kolom komentar so jadi cukup sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan juga share nyalakan juga nonton notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya